dan kita lakukan tune up black core memakai black core tuning pada katana kita lakukan tune up memakai black core tuning pada katana dari martono di Solo kita lepas dulu filternya nombak kotor sekali memang oli katana kan basah yang masuk kita bersihkan dulu trotol body nanti kita semprotkan cairan black core tuning ke mulut intek atau karbun untuk jump up katana memang hanya cukup itu saja ketarik mungkin ini kan pakai ini eh pakai posisi ngecup mungkin proses pada katana ini hanya disemprotkan saja ke mulut karburator jadi disemprotkan dua kali disemprot berhenti dulu ditunggu dua detik tiga detik lo disemprot lagi sampai tuntas itu habis setengah liter air sementara mesin nyala di sekitaran 2000 RPM bisa ditahan pakai jari saja atau mau diganjal pakai ralon di pedal gasnya bisa nah ini dilakukan terus pelan-pelan saja satu semprotan ditunggu satu detik berhenti terus menerus sampai besar 100 milik sehingga akan berkali untuk klap-klap dan sampai ujung ketuk juga bersihkan jadi ini cairan aja water yang bisa tekar tapi terbakar selanse Sehingga beri dulu ada clap, seterakan baru ke luar asap pot. Setelah selesai ini nanti akan terasa seri mobil saat baru lagi. Nah kompresi di selindernya akan disempurna. Akan otomatis menyetel dirinya sendiri. Sehingga pada akhir proses, mesin ini akan sempurna untuk kompresi bahan bakarnya, kompresi tenaganya. Demikian. Ternyata blow by gas-nya sangat kencang yang keluar dari situ. Itu merupakan sumber tenaga untuk belekor. Jadi itu adalah uap bensin yang bocor. Istilahnya yang pernafasan supaya mesin tidak meledak. Jadi itu adalah blow by gas yang setiap mobil pasti ada. Itu yang merupakan sumber tenaga dari belekor. Air sudah habis, kita lakukan penegasan. Kita lihat dari ujung kenal potnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sampai jumpa.